Toko itu sekarang bukanya jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Efeknya apa? Efeknya satu, pagi hari biasanya di kantor, itu orang pada makan, beli roti, beli minuman. Sekarang nggak bisa dilayani, jam 8 nggak bisa dilayani. Kenapa? Harus tutup, baru boleh buka jam 10. Sebenarnya saya juga pusing dengan peraturan itu. Ini emang kalau COVID keluarnya setelah jam 10 apa ya? Setelah jam 10 baru COVID nggak ada gitu ya. Setelah pagi ada COVID, siang nggak ada COVID. Oke teman-teman, hari ini kita akan membicarakan 5 aset yang membuat kita kaya. Apa aja sih aset-aset yang membuat kita kaya? Pada prinsipnya aset itu bagus. Semua itu namanya aset, itu bagus. Yang jelek itu namanya kewajiban. Kalau aset kan bahasa Inggrisnya aset, tapi kalau kewajiban liabilities ya. Nah, tapi nanti kita coba bedah apa aja 5 aset yang bisa membuat kita menjadi kaya. Oke. Nah, sebelum mulai, perkenalkan nama saya adalah Pipo, saya investor property. Property-property yang saya sukai adalah property-property yang menghasilkan passive income. Apa contohnya? Contohnya, ini definisinya dulu ya. Definisinya property passive income itu kan property yang menghasilkan passive income. Jadi passive income itu kan income yang kita dapat tanpa bekerja. Apa-apa contohnya property yang bisa menghasilkan income? Contohnya disewakan. Kalau ketika disewakan, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita santai-santai di rumah, kita tidur di rumah, tapi tetap kita mendapatkan income. Nah, itu yang kita sebut sebagai passive income property. Secara umum sih ada dua. Satu disewakan, yang kedua ada bisnis autopilot di atasnya. Itu yang paling umum dilakukan orang supaya mendapatkan passive income dari property. hari ini saya ada 30 minimarket muara laba. Jadi kalau teman-teman ketemu saya, biasanya saya lebih senang membahas tentang passive income, terutama passive income property, minimarket kalau saya. Karena itu menjadi fokus dari investasi saya. Quote kita hari ini adalah, jangan bekerja untuk uang, tapi buat uang bekerja untuk kita. Waktu dulu saya, ini sebenarnya saya dapat dari Robert Kiyosaki, bukunya Richard Burgett saya kalau nggak salah ya. Intinya jangan bekerja untuk uang, buat uang bekerja untuk kita. Dulu waktu pertama kali baca juga rasanya aneh ya, kok kayaknya gimana caranya bikin uang bekerja untuk kita. Tapi sekarang saya sudah mulai memahami bahwa intinya adalah, teman-teman, kita harus berpikir keras bagaimana caranya uang itu yang kita miliki itu bisa bekerja lebih keras daripada kita. Jangan sampai kita yang bekerja keras, dia yang santai-santai. Contoh. Contohnya kita punya deposito, depositonya 4%, tapi kita setiap hari harus kerja keras. Padahal depositonya cuma santai-santai dapat 4%. Nah itu yang mesti kita hindari. Supaya kita, kalau bisa depositonya yang kerja 18%, kita yang kerja santai-santai. Jangan sampai depositonya cuma 4%, kita yang kerja keras. Kalau menurut saya itu kebalik ya kan, teman-teman. Pak, caranya gimana supaya bisa uangnya bekerja keras seperti itu? Ya kita mesti mikir, teman-teman, mungkin awalnya bertahap. Mungkin awalnya, teman-teman, dari deposito dipindah ke properti apatermen, misalnya apatermennya dapat income 7% per tahun, daripada 4% per tahun deposito, mending beli properti, misalnya apatermen 7%. Plus, satu lagi, uang itu kalau ditabung, secara umum kan terkena inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu naiknya harga barang-barang. Kalau dulu, saya waktu SMA, makan mie ayam, 350 rupiah tahun 90. Tahun 90, jadi ketahuan umurnya ya. Tahun 90, 19, 90. Itu saya masih SMA, saya ingat kalau saya makan mie ayam, itu 350 perak. Nah kalau sekarang kan nggak boleh, teman-teman. Nggak tahu, mie ayam sekarang berapa ya? Saya sudah lama nggak makan mie ayam yang grobak itu. Sudah naik kelas lah ya, teman-teman. Sekarang naik makannya apa? Indomie. Beli di tokonya sendiri soalnya. Nggak, nggak. Saya memang jarang makan mie. Murangi karbu ya kan. Oke, itu inflasi. Nah, kalau dulu 350 perak, sekarang mie kan nggak boleh. Nah, itu namanya inflasi. Harga barang-barangnya naik. Indonesia umumnya 3-4% per tahun inflasi. Mungkin tahun ini sedikit tidak inflasi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya 3-4%, bahkan sebelum era sekarang ini dulu sekitar 5. kalau saya ingat saya 5-10%. Dulu waktu saya masih jaman SMA itu 5-10%. Kalau sekarang kan ekonomi sudah menerit kendali ya sekitar 3-4%. Tapi tahun 2020 ini kayaknya inflasi kan cuma 1% atau bahkan mungkin kurang. Kenapa? karena orang tahun 2020 kan secara umum pada kesulitan ekonomi semua. Sehingga mengurangi belanja. Kalau pada ngurangin belanja sementara produksi tetap, maka yang terjadi di lapangan adalah harga barang-barang turun. Teman-teman ngerasain nggak harga barang-barang itu sekarang agak turun. paling gampang teman-teman. Teman-teman lihat ayam. Ayam KFC dan ayam McD itu akhir-akhir ini sering promo. Kalau saya lihat dibanding dulu-dulu. Dan promonya gila-gilaan lagi. 9 potong Rp70.000. Itu di warteg aja nggak dapat ayam segitu. Ini bisa beli ayam harga ayam goreng McD lagi ya kan? Wah KFC lagi. Rp70.000. 9 potong. Itu sebenarnya adalah mencerminkan berarti tahun 2020 lalu inflasi itu relatif rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya McD dan KFC promonya nggak sampai harganya seharga hancur itu. Tapi akhir tahun 2020 harga promo-promonya menurut saya gila-gilaan. Sehingga itu kalau saya lihat ya kita sama-sama tahu 2020 kan tahun yang tidak mudah. bagi kita semua. Sehingga mungkin ya mungkin sehingga omset nggak kekejar, produksi ayam tetap jalan terus, mereka pembelian ayam tetap jalan terus, nah ini kan harus dijual murah. Dijual. Caranya gimana biar kalau lakunya sedikit gimana? Ya di-promoin. Di-promoin paling gampang gimana? Harganya dihancurin. Paling gampang kan kayak gitu. Makanya kita melihat promo-promo yang banyak sekali di market dalam kondisi inflasi seperti ini. Oke. Itu inflasi. Kalau teman-teman pengen belajar inflasi lebih detail silahkan belajar lagi. Tapi teman-teman kalau teman-teman lihat inflasi berarti kan uangnya nilainya setengahnya bisa dibilang turun. Uang sebenarnya bukan artinya inflasi namanya inflasi itu teman-teman tolong teman-teman ininya di mute. Kalau enggak saya terganggu siapa ini ya? Halo panitia tolong bantuin panitia Oke. Terima kasih. Sampai di mana tadi? Ya gini kadang teman-teman sekali-kali ngerasain jadi pembicara. Pembicara itu ini curhat ya. Kan kita sering mesti konsentrasi habis ini ngomongin apa habis ini ngomongin apa jadi mulut ngomong itu otak sudah mikir ke depan mau ngomong apa? Inflasi oke inflasi itu sebenarnya artinya adalah harga-harga naik tapi kalau harga-harga naik itu berarti kan otomatis nilai uangnya turun nah teman-teman kalau deposito pak saya deposito dapat 4% jangan senang dulu ya bunganya 4% tapi inflasinya 3% berarti realnya kan cuma dapat 1% karena uangnya nambah 4% tapi nilai uangnya turun 3% sehingga secara real mungkin cuma dapat 1% belum dipotong PPH 20% terhadap 4% tadi sehingga tabungan saya nggak ngomong tabungan jelek ya tapi saya melihat uangnya jadi pelan gitu loh uangnya jadi santai dibandingkan dengan teman-teman misalnya beli properti katakanlah di apatermen disewakan 7% kemudian teman-teman sewakan 7% selain itu kan properti secara umum relatif naik dari tahun ke tahun jangan ngomong 2020 ya kita ngomong tarik jangka yang lebih panjang katakanlah dari tahun 90 sampai hari ini secara umum kan naik dulu sunter mungkin rumah 100 juta masih bisa dapat sekarang miliar mungkin baru dapat jadi properti untungnya itu satu dari selisih dapet dari sewa kedua dapet keuntungan dari kenaikan harga propertinya secara umum 3 sampai 5% Indonesia sempat gila-gilaan tahun 2010 sampai 2013 waktu itu properti gila-gilaan setahun rata-rata bisa naik 10% atau lebih kenapa waktu itu bisa naik cepat karena kalau saya lihat ya pendapat saya karena waktu itu Indonesia booming komoditi waktu itu booming komoditi ada sawit ada batu bara itu gila-gilaan nah sehingga orang merasa gampang dapat uang orang beli properti sini beli properti sini beli properti sini beli properti sini beli properti akhirnya harganya otomatis naik secara umum secara garis besar kalau hari ini kan enggak hari ini kan secara umum properti turun secara rata-rata kenapa karena banyak orang BU jual-jual propertinya murah-murah oke ini kok baru sampai slide ketiga ya kita lanjutin materinya jadi intinya jangan bekerja untuk uang buat uang bekerja untuk kita sebenarnya sebenarnya kita mau ngomongin kaya apa sih kaya kalau pendapat orang beda-beda ada orang yang ngomong oh punya uang 1 miliar itu orang kaya tapi ada juga orang yang ngomong 10 miliar belum kaya 10 miliar orang 10 miliar malah biasa nah masing-masing orang akan punya kriteria sendiri-sendiri kalau saya saya lebih suka memakai kriteria ini bahwa yang disebut orang kaya adalah orang yang mencapai kebebasan finansial apa itu kebebasan finansial kebebasan finansial atau yang disebut juga financial freedom itu adalah ketika pasif income lebih besar dari kebutuhan dia sehari-hari kebutuhan disingkat apa ya kebutuhan kebutuhan hidup oke misal teman-teman misalnya orang ini kebutuhan hidupnya sebulan 20 juta kalau orang itu gajinya 21 juta gaji ya berarti orang ini tidak bisa dibilang kaya kenapa karena ketika income-nya berhenti dia tidak bisa mempertahankan gaya hidupnya berbeda dengan kalau pasif income-nya 21 juta kalau pasif income-nya 21 juta atau lebih besar dari 20 maka disebut orang kaya kenapa? karena dia sudah mencapai financial freedom kenapa? karena dia sudah tidak perlu kerja pasif income itu kan income yang didapat tanpa pekerja dia tidak kerja pun tetap dia akan mendapat 21 juta tidak kerja dapat 21 juta sehingga kalau kebutuhan hidupnya 20 sebenarnya tidak ada masalah bagi dia tidak kerja juga misal dia punya kontrakan dikontrakin ada 21 unit per unit 1 juta sebulan dia punya 21 kontrakan sehingga setiap bulan dia terima 21 juta kebutuhan dia cuma 20 juta ini sebenarnya orang kaya kenapa? dia tidak usah kerja tidur saja duitnya sudah cukup kebutuhannya tertutupi enak kan? seperti itu nah itu yang kita sebut sebagai financial freedom itu yang saya tuju sejak tahun 2001 saya baca buku rich debt poor debt orang ngasih nawarin bisnis bisa kalau mas mau lebih jelas mas join meeting ya oke jadi financial freedom seperti itu orang kaya adalah orang yang mencapai financial freedom contoh pasif income apa saja pasif income banyak teman-teman bunga bunga itu termasuk pasif income walaupun nilainya kecil tapi termasuk pasif income apa saja bisa tabungan bisa deposito bisa obligasi pemerintah sukuk atau ini sejenis itu itu namanya juga kategorinya sebagai pendapatan dari bunga kedua adalah royalty kalau pasif income itu royalty juga disebut pasif income contohnya kalau teman-teman punya lagu ciptaan sehingga ketika orang memakai lagunya teman-teman harus bayar royalty teman-teman tulis buku seperti yang saya lakukan saya menulis buku bisnis waralaba Indomaret tujuh langkah cerdas investasi minimarket waralaba teman-teman bisa dapetin di Gramedia Tokopedia atau Shopee itu bisa dapet kemudian teman-teman kalau punya desain industri misalnya teman-teman bikin kursi model seperti ini kemudian ada orang lain yang mau pakai desainnya nah itu dapet royalti juga merek dagang misalnya teman-teman punya es cendol ajaib misalnya orang lain kalau mau pakai merek tersebut harus bayar royalti juga atau patent misalnya teman-teman misalnya menemukan oh zat kimia ini kalau disampur zat kimia ini menghasilkan ini ini bisa untuk obat sakit perut misalnya nah itu bisa disebut sebagai royalti kemudian bisa juga dapat dari dividen sekarang saham lagi bagus-bagusnya tapi mungkin agak telat kalau masuk dividen baik dari perusahaan TBK maupun dari private maksudnya teman-teman invest di saham kemudian dapat dividen nah itu juga disebutnya sebagai passive income walaupun mungkin nilainya kalau di Indonesia rata-rata 0-5% per tahun nilai dividen tapi itu disebut juga passive income karena kita gak punya gak apa-apa-ngapain kan misal teman-teman punya saham Unilever atau BCA teman-teman gak usah ngapa-ngapain gak usah kerja teman-teman setiap tahun dapat dividen pembagian dividen itu yang kita sebut juga sebagai passive income tapi teman-teman tidak harus bikin teman-teman tidak harus beli saham perusahaan-perusahaan besar saya pun pernah punya kerjasama waktu itu saya kerjasama dengan salah satu karyawan saya karyawan saya punya Birojasa STNK BPKB seperti itu kemudian saya modalin supaya dia berkembang lebih pesat lagi itu setiap minggu saya terima bagi hasil itu yang disebut sebagai dividen ini disebut juga sebagai passive income yang terakhir adalah passive income adalah income dari properti selain ini 1, 2, 3, 4 teman-teman macam-macam bisa ruku rumah tanah disewakan apatermen disewakan atau untuk bisnis autopilot seperti yang saya lakukan sorry kedobelan ini kedobelan karena tadi buru-buru bikinnya sistem SKS jadi supaya kita bisa kaya teman-teman kalau saya ini pendapat saya teman-teman mesti tahu laporan keuangan enggak usah jadi lulusan accounting untuk jadi laporan untuk ahli baca laporan keuangan laporan keuangan itu kan intinya cuma ini tahu teman-teman intinya 4 hal ini income atau bahasa indonesiannya pendapatan expense atau pengeluaran aset atau yang disebut juga harta liability atau bahasa indonesiannya kewajiban contoh seperti ini laporan keuangan laporan keuangan secara garis besar teman-teman jadinya kaya gini ini income ini expense ya kan kemudian sampingnya adalah seperti ini aset kemudian sampingnya adalah kewajiban atau liability intinya cuma itu doang ini disebut sebagai laba rugi kalau keuangan perusahaan kalau ini neraca nah teman-teman konsentrasi ke sini ini kayak rapor kalau teman-teman waktu sekolah dulu ada rapor ada rapor orang kekayaan itu diukur dari laporan keuangan juga kalau teman-teman waktu sekolah dulu dilihat rapornya teman-teman kalau ke bank minta kredit itu yang diminta bukan rapornya pak rapornya waktu SD mana waktu kuliah mana enggak diminta teman-teman ijazahnya mana enggak kalau ke bank orang keuangan itu melihatnya cuman laporan keuangan income-nya berapa expense-nya berapa asetnya berapa kewajiban dia berapa selesai rapornya orang keuangan seperti ini nah teman-teman yang perlu saya share ke teman-teman adalah saya melihat secara umum orang-orang itu laporan keuangannya itu seperti ini loh saya lagi nyari-nyari warna yang bagus ya umum pak saya gajinya kecil pak oke gajinya kecil habis untuk expense gaji saya enggak tahu misal 4 juta tapi saya habis pak pengeluarannya 4 juta jadi saya enggak bisa kaya pak jadi modelnya seperti ini uang masuk habis di expense jadi enggak bisa membangun aset oke tapi pak perlu diperhatikan juga kalau orang kaya jadinya juga ada yang seperti ini gajinya gede pak wah gajinya gede tapi dia larinya bukan ke expense dulu tapi larinya ke liability dulu sehingga di liability dia keluar duit keluar duit keluar duit tinggal sedikit ganti saya enaknya online kan gini kan tinggal sisa sedikit baru masuk ke expense kemudian keluar dari expense akibatnya apa dia tidak punya uang untuk masuk ke aset dia tidak bisa menabung dia tidak bisa beli property dia tidak bisa beli aset-aset yang ada karena dia ngomong saya habis ya pak untuk angsuran kredit saya angsuran rumah angsuran mobil angsuran kartu kredit angsuran KTA terus semuanya habis terakhir tinggal expense habis pak enggak punya ada enggak sisa lagi nah orang gaji kecil atau gaji besar sebenarnya enggak ada masalah kalau manajemennya ngaco jadinya seperti ini gaji kecil ya habis gaji besar ya habis terus yang benar gimana yang benar adalah seharusnya seperti ini teman-teman ganti warna lagi kan enaknya gitu kan kalau pakai online kan gitu kalau ini income ini pengeluaran expense kemudian ini aset ini liability yang benar itu teman-teman yang benar loh ya yang benar kalau menurut saya berapapun income kita ketika masuk masuk dulu ke aset teman-teman enggak usah semua minimal 10% aja masukin ke aset kalau gajinya 4 juta ya 400 ribu kalau gajinya 100 juta ya berarti 10 juta minimal 10% itu mesti masuk ke aset sisanya baru silahkan dihabisin di expense habis enggak apa-apa tapi ada aset syukur-syukur ada sisa tumpukin lagi di aset aset ini contohnya ya teman-teman tabungan property pokoknya hal-hal lain yang menghasilkan income aset itu kan intinya dari sini aset 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 itu menghasilkan uang untuk masuk lagi ke income sehingga nanti tambah masuk ke sini masuk lagi ke sini tambah lagi ke sini terus tambah lama tambah gulung tambah gulung sehingga akhirnya teman-teman nabungnya mungkin bukan 10% tapi nabungnya bisa 20% bisa 30% bisa 40% hari ini tabungan saya bukan tabungan hari ini alokasi uang dari income untuk saya jadikan aset itu kira-kira 90% teman-teman sisanya baru 10% masuk ke expense keluar ke keuangan saya enggak punya liability hampir tidak punya yang terakhir mobil lunas tahun 2020 ignis 4 juta atau berapa ya 3 tahun udah lunas tapi hari ini saya enggak punya liability sehingga saya bisa 90% dibelikan aset akibatnya apa akibatnya jadi gulung terus teman-teman oke gaji dari kantor masuk tapi di sini kan saya sudah punya banyak aset teman-teman ada 30 minimarket ada 3 hotel ultra budget ada 1 toko ban ada 6 ruko sehingga uang-uang di sini masuk ke sini lagi sisa teman-teman ya namanya orang hidup itu apa sih teman-teman mau makan seberapa banyak ya kan saya aja kalau malam sukanya makan beli sate sate lontong paling berapa sih 20 ribu paling banter ya kan sekeluarga 4 orang 80 ribu sehari kayaknya 300 ribu sudah cukup apalagi siang cuma makan catering kan jadi nggak terlalu banyak expense saya nggak terlalu banyak sebenarnya sisanya masih banyak terus saya gulung saya gulung saya gulung dulu awalnya saya cuma 10% hari ini saya bisa sampai 90% nah kalau teman-teman sudah memahami ini ini akan menjadi lebih mudah intinya seperti yang saya ngomong tadi income itu harus masuk ke aset dulu baru masuk ke tempat lain nggak boleh income terus masuk ke expense dulu atau paling parah masuk ke layability dulu itu paling parah itu menurut saya Pak tapi kalau saya sudah terlanjur gimana kalau baru lulus kuliah kan enak Pak melalui kerja pertama masih 0 semua ya teman-teman yang baru lulus kuliah jangan lupa nabung 10% dari income ya jangan sampai terjebak seperti kita-kita kakak-kakak kalian tolong ya untuk yang sudah terjebak masuk ke layability teman-teman bisa lihat video di youtube saya di channel Pipo Hargianto teman-teman juga bisa subscribe disitu saya pernah membahas cara mengubah hutang jahat menjadi passive income saya pernah bahas ya teman-teman bisa dapetin disitu videonya dibaca-baca mudah-mudahan dengan itu teman-teman bisa menghabiskan layability-nya dibersihin satu-satu sampai akhirnya habis semua kemudian mulai bisa membangun aset ya teman-teman ini laporan keuangan jangan takut lihat laporan keuangan tapi di jalanin nah ini gambarnya seperti ini yang saya terapkan income hijau ini masuk ke biaya tapi bisa juga masuk ke merah liability saya gedein ya liability atau kewajiban bahasa indonesianya atau bisa masuk ke aset atau harta itu tergantung kita oke jadi aset adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan teman-teman kalau aset intinya aset itu itu bagus ya presentasinya saya senang slide presentasinya ini saya bikinnya pakai slidecarnival.com kenapa saya sebutin bukannya promosi karena saya lupa nulis disini harusnya kalau pakai dari website-nya itu itu nulisin tapi tadi saya buru-buru jadi belum saya tulisin jadi saya sebutin aja ya kan saya ambil slide ini dari gratis teman-teman bisa ambil disitu juga dari website-nya slidecarnival oke nah sekarang 5 aset yang membuat kita bisa menjadi kaya pertama kalau kita punya duit wah punya duit enak ya kan punya duit itu aset kita teman-teman duitnya dari mana bisa dari gaji bisa dari warisan bisa dari mana-mana lah intinya kita kalau punya duit itu enak kenapa karena bisa beli aset dengan mudah tidak perlu mikir kayak saya tahun 2008 2008 itu kan saya beli propertinya tanpa DP tanpa angsur angsurannya dan tidak perlu kerja propertinya bisa menghasilkan income itu sendiri ini selalu saya ulang-ulang teman-teman karena ini menjadi senjata utama saya enggak apa-apa ya diulang-ulang kan jadi teman-teman lebih paham sebenarnya untuk bisa ini saya kan memakai rumus komodo K-O-M-O-D-O cari properti yang komodo apa itu komodo kerja jadi properti jadi properti harus bisa menghasilkan pasif income contohnya propertinya disewakan atau diatasnya ada bisnis autopilot nah kemudian M-O itu bisnis autopilot yang menghasilkan pasif income ini pasif incomenya harus lebih besar dari angsuran supaya apa supaya ketika kita beli pakai uang kredit kan kita ceritanya enggak punya duit nih ceritanya ceritanya partai kayak saya 2008 kan enggak punya duit lagi bangkrut nah mau beli properti caranya gimana ya pakai kredit terus kalau pakai kredit bayarnya angsuran gimana pakai income dari angsuran dari properti tersebut oke kemudian pakai income dari properti tersebut supaya kita enggak perlu mikir angsuran lagi dia ke jalan sendiri yang terakhir teman-teman cari DO yang DP-nya 0 DP-nya 0 itu gimana intinya cari yang properti yang harganya under value misal properti itu 1 miliar ya teman-teman cari properti nilainya propertinya harganya income-nya value-nya 1 miliar ya tapi teman-teman bill-nya 800 juta misalnya sehingga nanti ketika bank mencairkan 80% dari nilai properti pas nggak perlu mikir DP nah ini yang saya lakukan dari 2008 oke jadi kalau punya uang itu salah satu aset yang bisa membuat kita kaya Pak itu nggak usah disebutin Pak Pippo saya juga udah tahu kalau punya uang banyak kaya ya ini kan pemanasan dulu ini kan saya mulai duduknya mulai benerin berarti saya sudah mulai siap-siap serius nih ngomong-ngomong tentang aset ya sebelum masuk ke nomor 2 saya itu sering baca cerita nah ini saya senang salah satu ceritanya gini ceritanya ada seorang pemuda itu disidang di pengadilan disidang di pengadilan kemudian hakimnya nanya dia dituduh pencurian pencurian sepeda pencurian sepeda sepeda motor ya gitu nah terus kemudian hakimnya tanya kamu kenapa nyuri sepeda motor kedakwa kenapa kamu nyuri sepeda motor cowoknya tadi bilang saya nggak nyuri Pak Pak hakim saya nggak nyuri Pak hakim terus hakimnya tanya loh tapi disini dakwaan kamu kamu bawa lari motor punyanya cewek itu terus dakwanya bilang gini loh Pak saya itu tidak bermaksud mencuri Pak tapi ini motornya punya si cewek itu nah saya lagi jalan kaki nih Pak tau-tau dia ngelewatin saya terus ngomong ke saya ngajakin saya suruh nganterin dia ke tengah hutan disana ya saya nganterin saya kan pria baik dan dia kan cantik jadi saya nganterin naik motor nganterin naik motor sampai ke tengah hutan eh ternyata ceweknya minta berhenti terus ceweknya bilang gini mas ambillah milik asetku yang paling berharga milikku yang paling berharga nah saya ngeliat dong tasnya terus si terdakwanya ngomong ya kan saya liat Pak Hakim saya liat dia bawa tas tapi gak ada isi uangnya sepatunya kalau punya dia kalau saya bawa lari dijual di pasar gak laku juga ya berarti punya dia yang paling mahal kan motor ya saya bawa saya bawa motornya ke rumah saya kan berarti saya gak nyuri dia yang nyuruh ya jadi itu dulu saya jaman apa SMA kali ya baca cerita itu jadi setiap orang ternyata punya kriteria aset berharga itu sendiri-sendiri oke udah itu malah ngelantur ke situ satu uang yang kedua tabungan teman-teman saya bolak-balik ngomong kalau bisa kalau bisa loh ya 10% ditabung minimal ini saya terinspirasi dari buku yang judulnya The Richest Man in Babylon teman-teman baca buku ini ini buku yang paling salah satu buku yang paling saya sukai teman-teman buku itu ada dua yang saya suka satu ini The Richest Man in Babylon The Richest Man in Babylon yang ngarang siapa ya George George Claussen ya teman-teman google aja satu lagi buku The Richest Dead Poor Dead itu dua buku itu yang saya sukai The Richest Man in Babylon ini ceritanya adalah orang terkaya di Babylon ceritanya ceritanya zaman tahun berarti Babylon itu kan 2000 sebelum masehi zaman dulu banget nah namanya Arkan teman-temannya minta dia ngajarin kamu kok bisa kaya itu ceritanya gimana sih buku ini saya baca ketika saya mulai kerja tahun 97 bukunya kuno buku ini ditulis tahun 1920 udah kuno banget tapi sangat top sampai hari ini masih laku ya saya saranin teman-teman baca buku ini oke nah di buku itu salah satunya dijelasin teman-teman waktu Arkan itu ditanyain oleh teman-temannya kok bisa kaya gimana satu kamu harus punya income jelas dong kalau gak punya income gimana caranya kaya gitu kedua kalau punya income kamu 10% harus kamu tabung dia bilang gitu ketiga tabungan ini harus diinvestasikan keempat ketika investasi pastikan investasi ke orang yang sudah berpengalaman jangan ke newbie dia sendiri belum terbuka kalau investasi teman-teman saya saya perhatikan kalau melihat ada orang invest tapi ketipu invest teman-teman kalau salah satunya saya itu lebih suka invest di perusahaan atau orang yang sudah berpengalaman lama pengertian lama itu di atas 10 tahun karena kalau belum 10 tahun itu dia belum melewati krisis belum melewati satu siklus ekonomi ekonomi itu siklusnya kurang lebih sekitar 10 tahunan kalau teman-teman lihat krisis pengalaman saya saya ngalamin krisis tahun 97 namanya krismon waktu saya pertama lulus kuliah tahun 97 itu zamannya krismon krisis moneter sudah lama gak dengar istilah krismon nah kemudian krisis berikutnya itu kan 2008 subprime mortgage ini waktunya saya invest properti pertama saya waktu krisis kenapa waktu krisis waktu krisis banyak properti murah sehingga biasanya dalam kondisi biasa properti itu angsuran lebih tinggi daripada income biasanya tapi ketika kondisi krisis orang pada cepat-cepat jual properti maka harga properti turun sehingga banyak properti yang karena turun angsurannya juga turun kalau teman-teman beli akibatnya karena harganya turun angsurannya turun income-nya tetap eh bisa jadi di bawah income-nya nah ini yang kita cari 2008 saya invest pertama dan kalau teman-teman ingat pasti masih ingat ya 2020 krisis yang berikutnya ini kan krisis ekonomi kemarin karena dipicu oleh covid nah kalau teman-teman lihat 10 tahun 10 tahun relatif sekitar 10 tahunan sehingga saya biasanya invest itu saya gak mau kalau ke newbie karena menurut saya beresiko kecuali kecuali teman sendiri maksudnya ya sosial lah hilang ya silang lah maksudnya gak mikir nah itu lain ya itu bukan investor loh itu namanya nyumbang gitu tapi kalau investor kan harus profit harus balik duitnya nah itu gak bisa pakai cara pemikiran seperti itu jadi kalau di richest man in babylon itu satu kalau mau kaya harus punya income kedua 10% ditabung kalau bisa tambah lama tambah banyak ketiga tabungannya kemudian harus diinvestasikan keempat investasinya harus ke orang yang berpengalaman dan bisa dipercaya kalau di buku itu dijelasin jangan bertanya cara membuat berlian kepada tukang batu bata maksudnya gimana bukan berarti orang yang bikin berlian itu hebat enggak tapi ya kalau kamu mau bikin berlian ya tanya ke orang berlian jangan tanya ke tukang batu bata gitu demikian juga sebaliknya kalau mau bikin batu bata ya jangan tanya ke tukang berlian mereka enggak ngerti juga mereka cuma ngerti kulitnya doang enggak bisa ngerti dalamnya ada 7 atau berapa ya 5, 6, 7 nah teman-teman baca sendiri bukunya oke nomor 2 tabung tabungan itu bagus teman-teman walaupun saya ngomong income-nya kok cuma dikit ya cuma 4% bunganya tapi tabungan itu bagus tidak jelek daripada tidak punya tabungan itu kan lebih parah lagi nah tabungan oke sebentar tabungan itu bagusnya juga teman-teman kalau ketika kondisi krisis seperti ini yang punya tabungan itu menang kenapa? karena dia bisa beli properti-properti murah cash cepat karena dia punya uang standby oke nah jadi perlunya punya tabungan seperti itu nomor 3 properti wah ini kesukaan saya ini aset yang ketiga yang bisa membuat kita kaya adalah properti ini kesukaan saya kenapa enak properti properti itu enaknya satu bisa menghasilkan passive income disewakan oh saham juga bisa pak dividend betul bisa tapi saham nggak bisa yang kedua kalau emas kan nggak bisa punya passive income saham bisa passive income dividend nah tapi ada yang nomor 2 yang tidak bisa dilakukan saham properti bisa apa itu pakai uang orang lain atau modal orang lain saya beli properti dp-nya 0 angsurannya dibayar oleh cicilannya cicilannya dibayar oleh income property tersebut income gimana sih income property tersebut sehingga lunas enak loh saham bisa nggak gitu oh bisa pak main margin nggak tau kalau saya main margin jantungnya nanti copot pusing pak kalau saya kan nggak copot saya tinggal jalan-jalan ke luar negeri ke Jogja ke Bali propertinya jalan terus saya nggak deg-degan nah itu yang kita harapin ini kesukaan utama saya teman-teman ya sejak 2001 hari ini properti saya 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 ceritain ya komposisi saya investasi saya portofolio saya itu kira-kira 98% itu properti 2% saham lainnya kurang dari 1% uang cash segala kecil saya nggak terlalu banyak kekuatan saya di properti pak tapi properti sekarang lagi turun loh pak pipo rugi nggak nggak kan saya nggak rencana jual saya maunya beli bukan jual jadi saya nggak masalah properti turun ya saya beli lagi nanti kalau properti naik apakah dijual nggak juga nggak ada masalah mau naik turun naik turun itu si plus yang biasa bagi saya nah portofolio saya seperti ini karena itu makanya saya senang sekali dengan properti properti itu enaknya satu tadi ya ada passive income-nya kedua bisa pakai uang orang lain yang ketiga jumlahnya terbatas kalau jumlahnya terbatas teman-teman secara umum harganya biasanya harganya biasanya naik kenapa? karena yang nyari banyak selama yang lahir jumlah orang lahir lebih banyak daripada jumlah orang yang wafat maka properti akan naik kenapa? karena yang nyari tanah tambah lama tambah banyak lo pangan bisa ditingkat pak ditingkat mau seberapa tingkat kan sampai umur tertentu tingkatnya juga harus diambrukin beda sama tanah tanah kan nggak perlu diambrukin lo kan bisa reklamasi pak reklamasi mau berapa banyak reklamasi seluruh dunia direklamasi kan nggak bisa juga reklamasi kan cuma bisa pinggir-pinggir pantai doang begitu lautnya samudera India mau direklamasi gimana caranya? airnya motor gimana? nggak bisa jadi enaknya karena jumlahnya terbatas maka yang lahir semakin banyak maka biasanya properti naik contoh properti yang saya beli pertama 900 juta tahun 2008 itu nilainya hari ini 5,8 miliar enak loh DP-nya 0 propertinya ngangsur sendiri dulu ini 900 sekarang 5,8 enak bisa juga properti saya yang kedua yang bentuknya Indomaret itu saya belinya 1,3 M 2 ruko di sebelahnya ini sebenarnya sebelahnya jadi ini 3 ruko sebelahnya ada 2 ruko lagi saya beli nah ini nilainya sekarang 5,5 M properti seperti itu enak kalau deposito ayoloh deposito teman-teman deposito 900 juta bisa jadi 5,8 berapa lama ngumpulin uang 900-nya berapa lama 900 jadi 5,8 berapa lama kalau saya 900-nya sekarang sudah lunas asetnya masih ada pasif income-nya masih ada itu yang saya cari oke nomor 4 apa Pak, Pak tadi nomor 1,2,3 sudah ya Pak nomor 1 uang jadi 5 aset yang membuat kita kaya 1 uang yang kedua tabungan yang ketiga properti yang keempat yang keempat yang bisa membuat kita kaya adalah kesehatan teman-teman ketika kita sehat kita bisa bekerja dengan baik kita bisa fokus ke apa yang kita mau apa yang kita harapin jadi kalau ada orang ngomong Pak, saya nggak punya aset ya Pak siapa bilang ketika teman-teman sehat punya tubuh yang sehat bisa bekerja dengan baik itu menurut saya adalah salah satu aset yang luar biasa oke yang terakhir apa ini sebentar internet unstable nomor 5 nomor 5 adalah keahlian keterampilan pengalaman kemampuan ilmu pengetahuan itu adalah salah satu aset yang membuat kita menjadi kaya teman-teman 2008 saya itu training waktu bangkrut teman-teman ikut training 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 semua training saya ikutin mau training marketing saya ikutin training property saya ikutin training keuangan financial saya ikutin training membaca cepat saya ikutin menghafal cepat saya ikutin training jalan di atas api saya ikutin semua training saya ikutin total-total setahun itu bisa habis 100 juta orang bangkrut bisa ngeluarin 100 juta pokoknya setiap duit punya duit dipakai untuk ikut seminar ikut seminar seminar ini cerita ini tahun 2009 kalau saya enggak salah malah 2008 ke Singapura datang ke seminarnya Joe Girat Joe Girat ini adalah the world's greatest salesman kenapa? karena dia bisa menjual mobil baru 13.000 unit kecil pak kita jual sekaligus ke Pertamina beres tidak teman-teman Bapak Joe Girat ini jualnya satu-satu ngecer teman-teman jadi enggak jual ke perusahaan satu-satu ngecer dan dia mendapat title dari Guinness Book Guinness Book ini tuh kalau saya ingat dia dapat dari Guinness Book karena sebagai sales dengan penjualan mobil terbanyak 13.000 retail waktu itu 2008 saya berangkat ke Singapura enggak ngerti apa-apa zaman itu kan masih fiskal masih mahal 1 juta jadi sekitar ngakalinya kita pergi ke Batam naik pesawat ke Batam turun di Batam terus naik taksi ke Pelabuhan baru dari Pelabuhan Batam nyeberang ke Singapura karena fiskalnya lebih murah 500.000 dulu kalau sekarang kan fiskal sudah tidak ada terus di seminar ini saya juga ketemu Blair Singer Blair Singer ini kalau saya sukanya buku dia yang judulnya Sales Dogs Sales Dogs ini buku yang ditulis oleh Mr. Timber Mr. Blair Singer isinya adalah kalau kita mau jualan itu tidak perlu menjadi anjing galak selama ini kan dianggap tidak belum jadi pitbull selama ini kan orang dianggap kalau sales itu yang penting ngotot ada customer tempel terus sampai closing menurut Blair Singer tidak untuk menjadi sales yang sukses tidak harus menjadi pitbull pitbull itu anjing yang galak itu yang bisa makan orang yang sering kalau ada orang meninggal digigit anjing diserang anjing itu biasanya pitbull yang biasa kalau teman-teman lihat di Tom and Jerry yang temannya Jerry musuhnya Tom anjing yang galak warnanya abu-abu yang galak sekali itu pitbull dia kalau sekali gigit tidak akan dilepas menurut Blair Singer tidak perlu menjadi seperti itu jadi sales itu ada lima macam ini malah tidak apa-apa saya share ke teman-teman sedikit teman-teman kalau mau beli bukunya tapi saya share saya senang sharing seperti ini sales itu ada lima tipe teman-teman teman-teman silahkan dilihat ke dirinya sendiri menurut teman-teman teman-teman termasuk sales yang mana semua orang pada dasarnya sales tidak ada orang yang pak saya itu bukan orang sales mana kita ngejer pacar aja kita kan sales kita menjual diri bukan menjual diri dalam arti negatif maksudnya menjual apa ya pesona diri supaya kalau saya cowok supaya ceweknya tertarik ke saya kalau teman-teman cewek supaya orang ada orang cowok yang tertarik ke teman-teman itu aja sudah sales menjual pesona kita atau pak saya belum married pak oke teman-teman di perusahaan supaya perusahaan mau menerima teman-teman sebagai karyawan itu kan sales juga teman-teman harus menawarkan diri ke HR HRD personalia supaya dia mau merekrut teman-teman supaya dia mau merekrut teman-teman sorry kalau saya berhenti itu karena saya melihat di sini ada tulisan internet unstable ya itu salesnya jadi semua orang pada dasarnya adalah sales tipe sales yang pertama ini seminar property malah ngomongin sales gak apa-apa ya kita kan sharing rabu daripada nganggur-nganggur kerjaan gak jelas tak sharingkan pengalaman saya sales yang tipe pertama adalah sales tipe pitbull pitbull ini anjing yang galak di luar negeri itu anjing bukan jelek teman-teman dianggap sebagai binatang yang paling loyal yang paling baik yang dihormati ya kan di luar negeri rata-rata umum jadi tidak ada masalah orang dianggap direpresentasikan sebagai jenis-jenis anjing pitbull itu modelnya kan kalau ada orang lewat gigit sampai terus orangnya kemanapun diikutin terus nah sales tipe pitbull adalah sales yang tipe itu ada satu tangkap kejar sampai dapat nah ini cocoknya teman-teman adalah untuk produk-produk yang nilainya murah profitnya besar nilainya murah oke udah saya mute contoh di bawah satu juta mungkin masih bisa tapi teman-teman teman-teman tidak akan bisa menjual barang mahal dengan cara pitbull contoh misalnya teman-teman BMW teman-teman jualan Mercedes mobil Mercedes teman-teman nggak bisa caranya terus orang lagi lihat terus ditempel terus sampai dia baru beli itu nggak bisa teman-teman malah orangnya ketakutan nah itu yang perlu maju adalah siapa nih ini kan pengetahuan supaya teman-teman kalau sebagai pengusaha atau sales manager teman-teman ngerti kan kalau produk yang bagus-bagus yang maju bukan pitbull tapi model pudel pudel itu anjing kecil cantik mempesona ya kan kalau dia lewat lucu gitu kan semua pada ngeliatin ini pudel sales tipe pudel juga seperti itu dia kalau lewat semua orang langsung ngeliatin wah dia biasa tipikalnya pakai baju yang warnanya beda sama yang lain yang lain pakai bajunya putih dia kuning yang lain dasinya abu-abu dia merah nah ini adalah sales yang tipe pudel tapi orang-orang ini menjadi panutan dalam hal gaya gaya hidup dalam hal model modis nah orang pada ngikutin semua ini adalah tipe pudel mudah-mudahan saya enggak salah salah ya teman-teman baca sendiri yang tipe ketiga selain pitbull pudel yang tipe ketiga adalah chi huahua chi huahua ini adalah anjing yang kecil pinter dianggap salah satu yang pinter di dunia perdogian sales yang tipe chi huahua ini biasanya dia punyanya angka-angka dia senang menyakinkan orang pak bapak kalau beli ini bapak itu untung segini-segini-segini segini loh buktinya ini-ini dia ngomongnya gitu dia selalu memakai data datanya ini loh pak logis kan datanya ini loh pak logis kan dia selalu berusaha meyakinkan orang dengan data dengan angka ini adalah tipe sales nomor tiga sekarang teman-teman yang sales udah ngerti kan teman-teman sales tipe mana masih ada dua lagi ini nomor tiga nomor empat tipe sales yang nomor empat itu tipe golden retriever golden retriever itu anjing yang teman-teman kalau ngeliat bulunya lebat terus warnanya emas golden retriever atau yang hitam yang black retriever itu kalau dilemparin kayu pasti dikejar sama dia diambil balikin ke kita namanya retriever namanya aja retriever jadi dia selalu balikin lemparin barang bola dikejar sama dia dapet balikin ke tempat kita lemparin bola lebih jauh lagi kejar sampai dapet balikin ke kita lagi sales tipe keempat itu sales retriever retriever itu maksudnya gimana sales retriever dia selalu membantu customer customernya butuh apa dibantuin customernya apa dibantuin oh tenang pak nanti saya bantuin gini saya bantuin gini saya bantuin gini bantuin terus bantuin terus sehingga akhirnya dia closingnya gimana closingnya karena orang sungkan eh dan ya ini sales sudah bantuin saya bolak balik setiap hari ya sudah lah produknya tak beli satu itu sales tipe golden retriever jeleknya sales tipe golden bagusnya sales golden retriever orangnya yang beli juga puas karena dibantu terus dibantu terus jeleknya apa tipe golden tipe retriever sales retriever ini sering harus diingatkan bos ingat ya kamu ini sales bukan customer service jadi sampai titik tertentu kamu harus deal jangan kamu bantuin 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 lupa nge-deal dengan customer nah itu tipe retriever nomor lima tipenya wah sekarang siapin lima jadi teman-teman nanti yang jualan punya ilmu lima-limanya tipe yang terakhir adalah tipe aduh susah banget namanya apa ya baset hound itu kalau teman-teman lihat yang anjing tapi matanya sedih ada merek baju merek baju apa itu yang merek baju yang ada gambar anjingnya tapi anjingnya kelihatannya mukanya sedih banget itu matanya gini kupingnya ke bawah has papis nah itu itu tipe has papis ini mirip has papis seperti itu mukanya sedih banget ini sales tipe kelima itu seperti itu dia selalu memasang muka sedih aduh pak aku targetku belum nyampe pak tolong bantuin satu ini pak ini akhir bulan aku kalau gak closing aku dipecat dari perusahaan aku gak dapet insentif aku gak bisa beli susu buat anakku itu tipe sales kelima gimana menurut teman-teman teman-teman termasuk nomor satu dua tiga empat apa lima yang pertama pitbull kejer sampai dapat kedua pudel yang kalau jalan semua orang ngeliatin teman-teman terkenal nomor tiga cihuahua datanya lengkap oh ini Pak Nofrisah atau Bu Nofrisah nomor tiga pos cihuahua mantap nomor empat retriever pokoknya bantuin 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 terus sampai closing ada juga yang seperti itu ada juga yang tipe haspapis lah ya basethan ini saya ngomongnya bingung bacanya bener apa enggak saya bingung yang mukanya sedih menurut teman-teman teman-teman tipe yang mana sebelum kita masuk ke materi yang nomor lima sebelum kita masuk ke pertanyaan jadi yang tipe kelima ya Pak aset nomor lima yang membuat kita menjadi bisa kaya itu adalah ini Pak Sugeng Rianto dari Monosari nomor dua ya Pak ya berarti pudel ini berarti orang yang terkenal di kalangan teman-temannya populer orangnya biasanya baik maksudnya supel supel sama orang lain terus kadang juga senang pakai jam tangan nanti kalau pakai jam tangan apa teman-temannya pada ikut-ikutan semua trendsetter lah ini orang ini biasanya trendsetter nah itu termasuk nomor dua ya oke saya sekarang akan jawabin pertanyaan teman-teman jadi nomor lima adalah keahlian itu teman-teman kumpulin semua nomor tiga Pak pinginnya retriever nomor empat sebenarnya tidak ada yang salah loh ya saya tidak omong nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat salah kalau saya bilang teman-teman justru dengan saya ngomong tadi sebenarnya teman-teman jadi lengkap ilmunya tidak ada satu orang yang pakai satu jurus jadi nanti teman-teman lihat orang ini cocoknya di nomor lima orang ini cocoknya nomor dua orang ini kita cocoknya pakai strategi nomor empat demikian juga kalau teman-teman sudah jadi sales manager atau sales director oh si A ini tipe nomor satu cocoknya untuk produk ini kejar sampai dapet tipe yang kedua oh cocoknya untuk buka hubungan dengan customer-customer maintain hubungan masing-masing punya sendiri-sendiri sesuai lawannya atau sesuai customer ini sebenarnya cuman untuk pribadi kita dua-duanya bisa sesuai mana yang cocok dengan kita juga mana yang cocok dengan customer tergantung produk saya dengan ngomong gini untuk tujuannya menyadarkan teman-teman bahwa sales itu tipenya banyak tidak hanya satu gaya kejar sampai dapat hajar sampai dapat enggak banyak tipenya sebenarnya masih ada lagi namanya superdoc superdoc ini tipiknya adalah biasanya sales tapi junior-junior anak-anak sales baru-baru biasanya senang nempel dia cirinya superdoc ini biasanya cerita waktu saya dulu closing Pertamina misalnya yang projek gede senang ngomong projek gede terus cerita ke junior-juniornya nanti juniornya dengerin gitu nah itu kita nyebutnya superdoc ini orang ini superdoc ya tipikalnya menjadi panutan sudah sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman oke oke pak yang lift enggak apa-apa thank you sudah ngobrol-ngobrol ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini kalau enggak enggak apa-apa juga santai aja teman-teman oke dari bu pak ini pak atau bu pak novrisa ini ini ulang tahunnya november ini pastinya oh pak pak novrisa pak novrisa pertanyaannya bagus oke selamat malam pak saya mau tanya sistem indomaret ada yang disewa lahan kita kan ada pak itu namanya sistem sewa bapak dapat uang sewa plus minusnya apa plus minusnya satu plusnya kalau rugi bapak enggak rugi karena sudah dapat sewa satu kedua plusnya adalah bapak enggak perlu keluar uang modal untuk bangun kalau itu tanah kosong atau rumah tua oke tapi minusnya adalah karena dia income-nya fix dia begitu tokonya profit-nya bagus dia enggak dapat kelebihan contoh tahun 2019 kalau teman-teman sering dengar saya cerita 2019 saya beli properti income-nya 50 juta sebulan itu tadinya toko yang mau disita oleh bank waktu posisi mau disita oleh bank terus ditawarin ke saya nah waktu mau disita ke bank orang-orang masih berada nanya pak masa income 50 juta kok mau disita ke bank karena orang itu tadinya menyewakan ke minimarket warawaba sewanya 80 juta setahun orang itu 5 tahun dapat 400 juta di depan nah terus orang itu ketipu sama partnernya enggak tahu ya ketipu atau apa enggak kepentingan itu urusan dia bukan urusan saya pokoknya cerita ke saya seperti itu saya iain saya beli kemudian saya rubah ke franchise Pak Novrisa sehingga income-nya lebih banyak kalau menurut saya Pak Pak Novrisa Pak Novrisa pelajarin kalau Pak Novrisa punya lokasi yang mau disewa oleh Indomaret atau Alfamart Pak Novrisa pelajari dulu kira-kira tokonya bagus atau jelek kalau tokonya jelek enggak apa-apa sewain aja atau Pak Novrisa enggak yakin enggak apa-apa sewain tapi kalau Pak Novrisa yakin saya sangat menyarankan untuk franchise gitu ya Pak Novrisa ya oke pertanyaan berikutnya dari Pak Fritz Immanuel selamat malam Pak apakah bisnis Indomaret Mas Bapak masih grow tahun kemarin tidak 2020 turun saya ngomong apa adanya profit toko saya itu turun Pak dari 27 juta per toko tahun 2019 2019 itu 27 juta per toko per bulan setelah bayar karyawan bayar listrik bayar segala macam bayar royalti nah 2020 itu turun sekitar 25 juta turun sekitar 10% jadi turun terutama pukulan yang keras itu dialami penurunan yang tajam ini dialami oleh toko-toko di daerah satu perkantoran toko yang di bawah kantor saya kantor saya kan ruko bawahnya kosong jadi saya pakai buat Indomaret itu hancur profitnya remuk 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 redam bener apalagi waktu WFH tidak ada orang yang ke kantor hancur cur 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 bener bener-bener remuk kantor remuk SPBU remuk bom bensin karena gak ada orang yang ke bom bensin berkurang waktu WFH terus tempat wisata berkurang turun toko yang mengandalkan trafik yang mengandalkan lalu lintas orang lewat turun juga kemudian toko yang di daerah bandara terminal pelabuhan stasiun itu turun juga profitnya hancur itu kalau itu hancur di bawah rata-rata lebih dalam dari 10% terus yang dalam lagi adalah rumah sakit toko yang di rumah sakit hancur juga terus satu lagi toko yang hancur adalah sekarang ini ini banyaknya saat pemerintah menerapkan PSBB dan menerapkan pembatasan jam operasional jam operasional dibatasi contoh toko di bawah kantor saya toko itu sekarang bukanya jam 10 pagi sampai jam 7 malam efeknya apa efeknya satu pagi hari biasanya di kantor itu orang pada makan beli roti beli minuman sekarang gak bisa dilayani jam 8 gak bisa dilayani kenapa harus tutup baru boleh buka jam 10 sebenarnya saya juga pusing gitu dengan peraturan itu ini emang kalau COVID keluarnya jam setelah jam 10 apa ya setelah jam 10 baru COVID gak ada gitu ya pagi ada COVID siang gak ada COVID jadi saya hilang omset pagi hari ya tapi ya gak apa lagi ikutin aja peraturan pemerintah saya yakin ini untuk kebaikan bersama tapi kalau boleh menangis nasibnya minimarket ya seperti itu satu pagi gak bisa jualan waktu orang sarapan kedua hilang lagi safe satu toko itu biasanya dua safe 8 jam 8 jam nah dengan adanya pembatasan jam 10 sampai jam 7 ini kan jadi satu safe lah karyawannya mau dikemanain bayar kan tetap apa emang mau dipecat-pecatin semua kan gak gak bisa dipecat-pecatin seenaknya gitu juga dan oh pak pindahin ke toko lain aja pak lah kalau satu kabupaten satu dati dua satu provinsi dilakukan seperti itu mau dipindahin kemana semua toko juga keluhannya sama saya kelebihan karyawan saya kelebihan karyawan dari dua safe jadi satu safe ini karyawan ini dipindahin ke toko lain semua kelebihan jadi mau gak mau ditumpuk di satu toko itu problem hari ini tapi saya tetap bersyukur bersyukur kenapa karena dibanding bisnis-bisnis lain saya melihat minimarket ya terpengaruh sih terpengaruh tapi ya masih bisa diterima lah kalau saya bilang dalam kondisi hari ini hari ini kan lebih yang lain bapak belur gak karuan oke tetap bersyukur pertanyaan berikutnya ini masukan dari Pak Jaya Nugraha lain kali bahas Hotel Ultra Budget nanti ya Pak usulan yang bagus saya coba siapin materinya Pak Sugeng Rianto Wonosari Jogja saya sudah hampir setahun gak pulang Jogja loh Pak padahal saya itu orang Jogja cuman karena ibu saya di Jogja saya gak berani pulang Jogja saya berani ke Bali saya berani ke Surabaya ketemu kakak saya tapi saya gak berani ke Jogja ketemu ibu saya kenapa karena saya merasa kalau nularin kakak ya pasti oke lah ya tapi kalau nularin ibu aduh ibu kan sudah sepuh ya risikonya lebih tinggi lah jadi saya belum pulang-pulang ke Jogja ini sudah setahun kayaknya mungkin nanti Idul Fitri baru bisa pulang Jogja tak jawab pertanyaannya Pak di web Indomaret untuk ikut warah labah siapin 395 juta kalau bangunan ruko udah sama persis AC lampu ya kurang lebih Pak 395 itu kurang lebih Pak kalau saya ngomong sih susah dikejar saya biasa keluar 500 sampai 1M tapi namanya ini kan marketing ya Pak ya di ngomongin yang angka marketing nah ini saya suka nih pertanyaannya Pak Jaya Nugraha yield untuk properti yang sehat berapa persen Pak kalau di atas bunga deposito agak susah dari pengalaman saya cuma 3-4 persen dari perolehan sorry Pak Pak Jaya properti saya income-nya rata-rata bukan 3-4 persen bukan di atas deposito tapi Pak di atas bunga pinjaman jadi gak hanya di atas bunga deposito di atas bunga pinjaman Pak rata-rata properti saya income-nya 18 persen Pak jadi kalau properti 2 miliar saya keluar uang 2 miliar untuk beli properti dan untuk bangunnya habis 2 miliar termasuk peralatannya raknya 2 miliar totalnya semua kalau orang disewain cuma dapat 3-4 persen 5 persen 100 juta setahun saya dapat 360 juta makanya bisa bayar angsuran sendiri itu Pak kuncinya disitu oke ya Pak 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 Fatkun Korib kalau mau take over Indo-Alpha apakah harus antri gitu sementara Indomaret take over tutup Pak kalau Alpha saya gak tau Indomaret take over tutup kenapa? karena kondisi ekonomi sekarang kan gak jelas Pak masih naik turun naik turun gitu kayak orang di ICU gitu sehingga Indomaret melihat jangan dijual toko take over dulu nanti dijual bagus ternyata kondisi turun orangnya ngomel-ngomel gak enak Indomaret memilih menghentikan penjualan toko take over Pak Sukamdi Harun uang Bapak dari mana beli ruko dan beli franchise Indomaret 90% saya dari kredit bank 90% yang 10% dari mana dari investor-investor saya jadi setelah 2015 itu banyak orang yang mulai nitip duit ke saya saya teman SMP tapi saya disini saya gak terima titipan loh ya saya cuma cerita pengalaman teman-teman SD SMP SMA kuliah teman kerja teman saudara saya itu banyak yang mindahin depositonya ini kamu lagi ngapain lagi zoom sudah udah mute oke nah balik lagi pertanyaannya tadi uangnya dari mana 90% saya pakai bank saya gak keluar uang sama sekali ya kemudian 10% dari investor investor siapa teman saya saudara saya mereka pada nitip duet di saya saya ngomong ke mereka kamu deposito berapa 4% 6% saya pinjem bank 12% bos gimana kalau kamu pinjemin saya 10% kamu untung 4 saya untung 2 oke tapi jaminannya apa Pak Pipo ya propertinya yang dibelilah kamu saya jaminin ke dia selesai ada apa-apa dengan saya ambil aja propertinya mirip bank lah ya itu caranya salah satunya seperti itu benar saya ceritain kalau untuk bukti salah satunya ini 2019 saya itu beli properti 2,1M income-nya tokonya itu 50 juta per bulan Pak toko ini sudah jalan 3 tahun dan autopilot jadi saya gak ngapa-ngapain tokonya jalan sendiri saya beli dengan 2,1M banknya juga kasih kredit saya 2,1M jadi saya modalnya berapa 0 kemudian angsuran Pak 50 income-nya angsuran saya 28 juta 10 tahun Pak jadi saya bayar berapa tiap bulan 0 malah kembali 22 22 juta dapat 50 bayar 28 nah ini yang saya lakukan dan saya ulang-ulang terus Pak dari tahun 2008 sampai hari ini dan makanya kalau ada yang sering nanya ke saya Pak gak ada modal Pak cari cara menurut saya tidak ada yang tidak bisa 2008 saya jalanin sampai hari ini saya masih tetap jalan pakai cara seperti ini oke 500 Pak Sugeng 500 sampai 1M itu termasuk tanah dan bangunan jadi kalau Pak Sugeng tadi jawaban saya 400 sampai 500 yang tadi Pak Sugeng tanyain oke kurang lebih seperti itu pertanyaan teman-teman sudah saya jawab oke teman-teman terima kasih sorry kalau ada salah kata salah ucapan terima kasih saya senang sekali teman-teman sudah join hari ini saya berharap teman-teman sukses semua saya berharap kita tetap jaga protokol kesehatan supaya pandemi ini bisa segera selesai dan jangan lupa bangun pasif income bangun properti yang menghasilkan pasif income kalau punya pasif income banyak itu enak kita santai-santai income datang terus kita menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai dengan anak kita dengan istri kita dengan suami kita dengan orang tua kita dengan teman-teman kita tapi income tetap jalan terus itu enaknya pasif income oke teman-teman sampai ketemu sukses selalu salam pasif income properti investasi yang berbaik adalah dari otak kita karena itu subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya I'm Ico Renner selamat menikmati